oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel endang supriyadi oke teman teman kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mencangkok pohon pala oke teman teman jangan lupa like, share, subscribe dan komennya dan share sebanyak banyaknya oke kita langsung saja ke cara atau tutorial mencangkok pala teman teman, mari kita langsung saja ke videonya oke sahabat endang supriyadi selanjutnya kita siapkan sepet tanah dan abu ya, dan kita campur kemudian kita masukkan ke plastik ya kawan, terus kita ikat oke teman teman jumpa lagi bersama saya endang supriyadi sekarang saya akan mencangkok pala ya teman teman oke teman teman seharusnya kita pilih dahan yang agak atau dahan yang paling atas ya teman teman yang agak menjuruh ke atas kebetulan sekarang ini pohon pala yang tumbang ya teman teman makanya saya pilih dahan yang bawah karena dahan ini menjuruh ke atas ya teman teman ke teman teman kita harus benar benar rapi mengiris atau mengupas kulitnya teman teman oke teman teman saksikan terus sampai selesai ya teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman selanjutnya kita bersihkan cambiumnya kenapa dibersihkan karena kalau tidak dibersihkan kulit ini akan menyatu lagi makanya kita bersihkan teman-teman teman-teman selanjutnya saya menggunakan obat perangsang akar ya buat perangsang ini obat perangsang akar ini mempercepat proses Hai tumbuh akar ya teman-teman karena cangkok kepala itu sangat lama teman-teman butuh waktu lama it Oke teman-teman bagi teman-teman yang bertanya-tanya dalam artinya emang pala bisa dicangkok ternyata bisa teman-teman cuman teman-teman pala ini butuh waktu lama teman-teman kita harus ekstra sabar teman-teman kira-kira satu tahun atau tujuh bulanan cangkok ini akan keluar akar nah jika di musim kemarau atau musim panas kita siram ya teman-teman cangkoknya ini kita siram agar tanahnya basah ya teman-teman kira-kira seminggu sekali teman-teman baik teman-teman selanjutnya kita siapkan plastik yang tadi kita sudah siapkan yang tadi sudah kita masukkan tanah sepat dan abu ya teman-teman dan kita buat ukuran lubang ya supaya ukurannya pas menempel di dahan pala yang tak kita bersihkan nah ini teman-teman setelah itu kita sesun rapi dan kemudian kita ikat ya teman-teman baik teman-teman selanjutnya saksikan terus video ini agar cara pencakokannya bisa kalian praktekan teman-teman teman-teman kemudian kita ikat ya teman-teman di sini saya menggunakan taret ban bekas ya teman-teman Hai selain karet ban bekas bisa menggunakan tali apa saja sebenarnya teman-teman cuman saya Hai baik nama temen Hai cara mengikatnya sudah selesai kemudian kita tinggal kasih bolongan bolongan atau lubang-lubang ya teman-teman terus saksikan videonya Hai setelah kita lubang ini sampai merata kemudian kita siram ya teman-teman menggunakan air supaya tanah di dalam ini di dalam cangkokan ini harus kondisi basah ya teman-teman agar kondisi tanahnya basah teman-teman Hai baik teman-teman video ini selesai semoga video ini bermanfaat Wabila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati